Ada hilir dari kebijakan pendidikan. Kami menerima proses pendidikan, tentu proses pendidikan ini tidak dilakukan 5-10 tahun, tapi proses lama yang dilakukan oleh pemerintah negara kita. Tidak berarti kami menghindar dari tanggung jawab, karena kami berada di hilir, tapi kami akan mencoba bagaimana pekerja dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah, tingkat pendidikan formalnya SMP ke bawah, tapi mereka memiliki kompetensi. Maka yang jadi ukuran adalah, kalau ukuran kompetensi maka ukurannya adalah sertifikasi kompetensi. Boleh saja mereka memiliki pendidikan SMP, SD, tapi mereka ditingkatkan kapasitasnya, ditingkatkan kompetensinya melalui skilling, mungkin upskilling, mungkin juga risk skilling, kemudian distandarisasi dengan sertifikasi. Kalau ini bisa kita lakukan, maka dan mungkin era sekarang dan kedepannya, ijazah menjadi tidak begitu berarti, kecuali untuk kepentingan yang lain ya, menjadi tidak begitu berarti, karena seorang itu diukur karena kompetensinya. Maka yang sekarang sedang diselesaikan oleh pemerintah adalah, akan ada rancangan peraturan Presiden, terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi. Kementerian Ketengkerjaan akan melid pelatihan vokasi, kemudian pendidikan vokasi akan dilid oleh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Harapan kita dengan, tentu saja mohon maaf, kita juga tidak bisa memaksa, mereka yang memiliki pendidikan SMP ke bawah, tapi tidak lagi usianya, usia masuk pada pendidikan formal, kita tidak bisa memaksa, kecuali mungkin program-program yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya paket, kejar paket, kejar paket C dan seterusnya, itu mungkin dari sisi pemenuhan kebutuhan pendidikan formalnya. Karena tetap saja nanti mengukur SDC, pasti menggunakan tingkat pendidikan. Tapi kalau dalam konteks Ketenaga Kerjaan, maka yang diperlukan sekarang adalah, bagaimana ruang kosong itu diisi dengan kompetensi yang kita berikan, jadi tidak apa-apa lulus SD, tidak apa-apa lulus SMP, tapi mereka memiliki kompetensi. Misalnya saya baru ngobrol dengan Bapati Morowali, ada satu pulau di Morowali, yang mereka karena di suatu pulau, mereka jauh dari akses pendidikan, rata-rata mereka memiliki pendidikan rendah. Karena dia, dan masuk kepada pasar kerja, itu dengan standar, dengan standar pendidikan formal, maka rata-rata mereka tidak bisa masuk kepada pasar kerja, kawasan-kawasan industri di Morowali. Ini contohnya. Nah, akhirnya kita dorong, akan kita bangun workshop atau BLK di sana. Mereka yang tidak memiliki pendidikan formal, kita tingkatkan kompetensinya, dan kita berikan sertifikasi. Dengan cara itu, maka perusahaan di kawasan tersebut, menerima pekerja yang ada di kepulauan tersebut, sehingga kesempatan kerja menjadi terbuka, dan pada akhirnya, kesejahteraan mereka akan terpenuh. Ini salah satu cara. Jadi, intervensi kita tentu, mereka sudah bisa, tidak bisa Pak, dipaksa lagi masuk sekolah lagi, usianya sudah bukan usia pendidikan SMA. Usia SMA. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah, selain, tentu saja, sekali lagi, kejar paket ya, kita selesaikan dengan pelatihan-pelatihan vokasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan program kartu prakerja, ini juga ruang yang bisa kita berikan untuk meningkatkan kompetensi. Tinggal memang ke program kartu prakerja, dilengkapi dengan sertifikasi, sehingga dengan sertifikasi itu, teman-teman bisa masuk di pasar kerja.